Assalamualaikum, hi guys welcome to fans kuliner Di video kali ini aku membuat roti abon Roti abon resep aku ini gak kalah enak dari bakery yang terkenal Rotinya tuh lembut dan empuk banget Terus mayonnaisenya tuh banyak jadi lebih puas Abonnya pun aku pake abon yang premium Jadi rasanya tuh enak banget manis gurih gitu Aku jamin makan satu aja gak cukup ya Karena bikin ketagihan banget Bikinnya tenang aja, gampang banget dan nanti gagal ya Oke guys gak usah lama-lama bagaimana cara buatnya Simak terus ya video aku sampai selesai Pertama-tama buat adonan rotinya dulu Siapkan tepung terigu Kemudian campurkan dengan gula pasir Ragi, bread improver Kemudian susu cair Dan telur ukuran sedang Kemudian di mixer dengan kecepatan rendah dulu Kemudian baru naikkan speednya ke speed yang tinggi ya Mixer sampai tercampur rata saja ya Nah kalau sudah tercampur seperti ini Kemudian matikan mixernya Lalu masukkan butter atau margarin dan juga garam Lalu di mixer sampai kalis ya Nah kalau misalnya susah menyatu Kalian bisa aduk-aduk aja pakai spatula sampai menyatu Nah ini dia adonannya sudah mulai setengah kalis ya Terus aja di mixer dengan kecepatan tinggi ya Sampai benar-benar kalis Nah ini dia adonannya udah benar-benar kalis ya Udah gak lengket lagi di baskomnya Kemudian matikan mixernya Nah kalau dicek Adonannya sudah kalis elasis ya Udah transparan Selanjutnya tinggal dibuletin aja Nah ini resepnya tuh bagus banget ya Jadi udah gak lengket lagi di tangan Kemudian letakkan di atas silikon mat atau alas kerja kalian Kemudian ditutup dan di proofing kurang lebih setengah jam Setelah setengah jam Adonannya sudah mengembang Nah kemudian dikempesin aja Nah kemudian ini udah aku bagi menjadi 10 bagian Masing-masing 50 gram Kemudian dibuletin aja Nah kalau aku lebih suka ngebuletinnya kayak gini ya Aku contohin sekali lagi ya Jadi dilipet-lipet aja ke satu titik Nah kemudian titik itu tinggal dijepit aja Pakai pangkal jempol dan telunjuk Sambil diputer-puter Nah sampai bulet kayak gini Nah kalau udah dibuletin semua Selanjutnya di resting kurang lebih 15 menit Dan ditutup lagi ya Setelah 15 menit Kemudian dibuka lagi ya Kemudian ambil adonannya Lalu digilas ke atas dan ke bawah Lalu dibalik Kemudian digilas lagi ke atas dan ke bawah Sampai memanjang ya Kemudian bagian bawahnya ditipisin aja Lalu gulung dari atas ke bawah Nah bagian yang ada lipatannya tinggal dicubit-cubit aja Supaya menyatu dengan adonannya Kemudian taruh di atas loyang Nah bagian yang ada lipatannya taruh di bawah ya Loyangnya udah aku alasi pakai baking paper ya Nah ini dia Adonannya sudah dibentuk semua ya Selanjutnya ditutup lagi Dan di proofing kurang lebih 1 jam Sampai mengembang 2 kali lipat ya Setelah 1 jam lebih Adonannya sudah mengembang ya Untuk timingnya kalian sesuaikan dengan adonan masing-masing ya Selanjutnya siapkan bahan-bahan untuk egg wash Yaitu 1 butir kuning telur Dan 1 sendok makan Susu cair Kemudian oleskan di atas adonan rotinya ya Kalau kalian mau skip egg washnya juga gak apa-apa ya Karena nanti kan rotinya akan ketutupan sama abonnya Jadi gak kelihatan juga Selanjutnya panggang di oven dengan suhu 170 derajat selama 12 menit Atau kalian sesuaikan dengan oven masing-masing ya Oke teman-teman ini dia rotinya udah mateng ya Rotinya warnanya bagus banget dan udah lebih mengembang Nah selanjutnya diamkan dulu sampai dingin Sambil menunggu dingin aku mau membuat mayonesnya Campurkan mayones dengan susu kental manis Kemudian diaduk-aduk aja Aku pakai perbandingan 3 banding 1 ya 3 mayones 1 susu kental manis Atau kalian sesuaikan dengan selera kalian juga ya Tapi jangan terlalu manis karena abonnya kan juga udah manis ya Nah ini dia rotinya udah dingin ya Bentuknya bagus banget Warnanya bagus banget Terus rotinya tuh juga empuk banget Selanjutnya belah bagian tengah rotinya menggunakan pisau Tapi jangan sampai terputus ya Selanjutnya isi bagian tengah rotinya dengan campuran mayones dan susu kental manis tadi Aku pakai plastik segitiga supaya lebih gampang aja Tapi kalau kalian mau pakai pisau oles atau pakai sendok aja juga gak apa-apa banget ya Terakhir tinggal dikasih topping abon aja Bisa digulingkan atau ditempel-tempelin aja Abonnya bebas ya Mau yang rasa ayam atau mau sapi Atau mau yang pedas ataupun tidak ya Oke teman-teman roti abonnya udah jadi ya Bikinnya gampang banget kan Oke teman-teman sekarang aku mau cobain roti abonnya ya Nah aku mau belah dulu rotinya Ini tuh udah kelihatan ya lembut banget Dan juga empuk banget ya Oke sekarang aku cobain ya Bismillahirrohmanirrohim Hmm rotinya enak banget Empuk banget lembut banget Terus abonnya itu manis gurih gitu rasanya Mayonesnya juga banyak Jadi puas banget ada creamy-creamynya gitu By the way aku pertama kali bikin ya dan langsung berhasil Oh iya guys kualitas abonnya sangat menentukan rasanya ya guys Kalau pake abon yang murah Teksturnya itu suka bergerindil gitu loh guys Jadi suka gak nempel ke rotinya Dan rasanya juga kurang enak Jadi usahain banget pake abon yang premium ya Oke guys sekian videonya ya Selamat mencoba Thanks for watching Bye-bye